Intro Faisal bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud adalah Raja Arab Saudi yang berkuasa pada tanggal 2 November 1964 sampai 25 Maret 1975 Beliau lahir di Riyadh 14 April 1906 sampai 25 Maret 1975 meninggal pada umur 68 tahun Beliau adalah anak ketiga dari Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud Dia mempunyai darah suku Quraysh dan juga Bani Tamim Faisal kecil lahir dengan Al-Quran dan ilmu agama sehingga sikap dan kebijakannya kelak saat menjadi pemimpin mempengaruhinya Di masa remajanya, tepat usia 16 tahun Pangeran Faisal diangkat menjadi Panglima Perang dan diberi kepercayaan memimpin sebuah ekspedisi untuk memadamkan pemberontakan sebuah suku di wilayah Asir Pengalaman militernya kembali digemblang di usia 19 tahun ketika diberi kepercayaan mengomandani sebuah pasukan untuk merebut jeddah dari suku Hais Hamid Yang berhaluan Syiah Zaidiyah yang seringkali membuat makar melawan pemerintah Hijaz Pada tahun 1932, Raja Abdul Aziz pun memproklamirkan berdirinya negara monarki Arab Saudi Dengan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman sendiri sebagai Raja pertama pasca persemiannya ini Pada tahun ini pula, Pangeran Faisal sendiri dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pada sebuah pidato kenegaraannya dalam sebuah konferensi KTT perdamaian di kota Versailles, Perancis Karismanya berhasil memukau delegasi-delegasi negara asing yang hadir dalam konferensi tersebut Selepas kakaknya, yakni Raja Saud bin Abdul Aziz yang diangkat menggantikan Raja Abdul Aziz yang tersangkut kasus skandal keuangan yang menyebabkan turunnya tahta Pangeran Faisal pun dilantik menjadi pemerintah sementara menggantikan kakaknya yang tengah diasingkan keluar negeri oleh keluarganya Pada tanggal 2 November tahun 1964, Pangeran Faisal pun resmi dilantik sebagai Raja kedua Arab Saudi menggantikan Raja Saud bin Abdul Aziz dengan gelar Malik Faisal bin Abdul Aziz al-Saud Faisal sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pedang Sejak kecil, Raja Faisal sudah ditanami rasa keberanian, kedermawanan dan harga diri oleh sang ibu Masa pemerintahan Raja Faisal perbudakan di Arab masih hidup dan hal tersebut membuatnya terganggu Pada tanggal 6 November 1962, Pemerintah Arab Saudi menggelotorkan dana sebesar 1,5 juta dolar US untuk menghapus perbudakan di kerajaan Arab Program ini mengeluarkan sertifikat pembebasan budak di kantor-kantor dalam negeri Raja Faisal pernah pergi ke Amerika untuk mengunjungi Presiden Amerika Roosevelt pada tahun 1943 Dengan membawa asistennya yang berkulit hitam, beliau menyuruh asistennya untuk duduk dan makan bersama dengan menu yang sama Tanpa ada perbedaan di restoran Amerika yang hanya melayani orang kulit putih Ketika Soviet sedang berjaya, Raja Faisal langsung memberikan blokade ideologi komunis masuk ke dalam negaranya Raja Faisal mempercayai bahwa komunisme tidak sejalan dengan Islam dan memposisikan dirinya sebagai anti-komunis Beliau juga sering melakukan kunjungan ke setiap negara-negara Islam untuk meningkatkan kerjasama dan tentunya demi persatuan Islam Beliau enggan pemahaman nasionalisme dan sosialisme meresap ke dalam sendi-sendi masyarakat dan negaranya Dalam sebuah wawancara, Raja Faisal diberi pertanyaan tentang bagaimana prioritas beliau tentang permasalahan Timur Tengah Jawaban beliau sungguh mencengangkan dunia Prioritas saya adalah menghapus Israel Beliau begitu konsen terhadap kebebasan rakyat Palestina khususnya mengembalikan kehormatan Al-Quds Pidataunya yang terkenal di dunia internasional pada saat pertemuan PBB pada tahun 1947 Sangat menggugah dan tajam Dalam pidataunya di depan PBB, beliau berkata Jika kalian ingin jadi orang baik, maka berbuat baiklah dengan kekuasaan kalian Beliau mendesak negara-negara lain untuk bersikap adil dan jangan menindas rakyat Palestina Seusah pidatonya yang mengembarkan, beliau mendapatkan cacian dan penolakan atas dukungan terhadap Palestina Para praktisi hukum di New York menggelar aksi demonstrasi atas sikap Raja Faisal Yang tidak mentaati aturan hukum internasional akan wilayah Palestina yang sebenarnya tidak bertuan Dan sebagai negara mandat dari Inggris Pidata terakhirnya sebelum beliau meninggal cukup menggeris hati Seakan-akan itu adalah curahan hatinya yang terkekang oleh sistem dan juga kebegenguan dia Bagaimana mungkin ada negara dan masyarakat yang ditindas tapi dunia seolah-olah diam tak peduli Apa yang kita tunggu? Apakah kita menunggu dunia bersuara? Mana suara mereka? Sesungguhnya Al-Quds yang mulia sedang memanggil kalian Merintih kepadamu wahai saudaraku Untuk menolongnya dari kemalangan dan ujian yang menimpanya Apa yang membuat kita takut? Itulah ucapan Raja Faisal tentang Al-Quds Beliau tidak hanya bicara saja Beliau bertindak langsung untuk membebaskan Al-Quds Beliau melakukan blokade minyak kepada negara barat Dengan mengurangi suplai minyak sebesar 5% per bulan Dan mengakibatkan inflasi harga minyak pada tahun 1973 Raja Faisal akhirnya disegani dan ditakuti Karena beliau tidak akan berhenti sampai Israel keluar dari tanah Palestina Sangat disayangkan ketika perang Arab melawan Israel Pihak Arab mengalami kekalahan dan Israel semakin memperluas wilayahnya Banyak rumor yang beredar Sejak kejadian tersebut Raja Faisal tidak pernah tersenyum di hadapan awak media Karena sebagai bentuk duka cita dan kegagalan beliau untuk membebaskan Al-Quds Beliau juga memperjuangkan hak-hak wanita bersamaan dengan Ratu Ifad Sebagai istri keduanya dengan mendirikan sekolah khusus wanita di Saudi Beliau memang berbeda dengan raja lainnya yang bisa dibilang sangat-sangat konvensional Banyak sekali pembaharuan kebijakan yang terbilang suatu dobrakan besar pada saat itu di Saudi Arabia Pada pagi hari di kantornya Raja Faisal ditembak oleh keponakannya yang baru pulang dari Amerika Keponakannya menembak Raja Faisal dari jarak dekat saat sang raja ingin memeluk keponakannya Keponakannya menembak Raja Faisal dengan 6 tembakan bertubi-tubi Tembakan pertama mengenai dagunya menambus kerongkongan Dan tembakan kedua dari kupingnya inilah tembakan yang sangat fatal sehingga beliau meninggal dunia Setelah beliau meninggal keponakannya dihukum mati Banyak isu beredar bahwasannya keponakannya mengalami gangguan mental bahkan dikaitkan dengan serangan intelijen negara lain Akibat Raja Faisal membombardir negara yang mendukung Israel termasuk Israel sendiri dengan melakukan baikot hasil minyaknya Terima kasih telah menonton!